Intro Timnas Indonesia diremehkan dan dipandang sebelah mata Seperti kita tahu, kalau Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu tim dengan ranking FIFA paling gontot atau paling rendah dari semua kontestan di grup C Bahkan ranking Indonesia ini kalah jika dibandingkan dengan China atau Bahrain Apalagi tim-tim melangganan Piala Dunia macam Australia, Arab Saudi, atau bahkan Timnas Jepang Meskipun menjadi tim yang dipandang sebelah mata, karena memiliki ranking FIFA paling rendah tapi Indonesia nggak bakal nyerah gitu aja Tentunya Sinteyong sebagai pelatih akan mempersiapkan mental pemain-pemainnya sebaik mungkin Para pemain juga harus bisa membuktikan diri bahwa kita sekarang bukan lagi tim yang lemah Apalagi ini perjuangan perdana kita Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang tentunya akan jadi pengalaman berharga Dan semoga tak melenceng jauh dari target yang sudah ditetapkan Cara Sinteyong kebarkan semangat sangga Keberhasilan Indonesia lolos di round 3 benar-benar patut disyukuri Selain menjadi pengalaman perdana, ini menjadi kesempatan yang bagus untuk menunjukkan perkembangan pesat Timnas Indonesia Meskipun kita harus sadar diri sebagai tim dengan ranking FIFA terendah serta peluang yang boleh kita bilang hanya 40% untuk bisa lolos ke Piala Dunia Bahkan dari 18 tim yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini aja Squad Garuda jadi satu-satunya tim yang peringkat FIFA-nya di bawah 90 Yang artinya semua tim punya ranking FIFA di atas 90 Kecuali Indonesia yang merupakan tim debutan di round 3 kualifikasi Piala Dunia Tak heran jika Indonesia dipandang sebelah mata oleh para kontestan lainnya Terutama di grup C yang notabene banyak tim-tim yang sudah sering langganan Piala Dunia Macam Jepang dan Australia Meskipun begitu, hal ini tidak membuat pelatih tim Nas Sinteong menyerah begitu saja Pelatih berusia 53 tahun tersebut justru makin membarah Untuk membawa skuad merah putih agar bisa melangkah lebih jauh lagi Dengan diremehkannya skuad Garuda oleh para tim lain di grup C Membuat Sinteong semakin terpacu untuk membawa tim Nas Indonesia berbicara lebih Bahkan terbaru dalam sebuah wawancaranya, Sinteong Telah memotivasi para pemain untuk bekerja keras Selama round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung Kerja keras dalam pertandingan Waktu itu bisa memenangkan pertandingan Sekarang pun bisa, apalagi di kualifikasi Piala Dunia Kata Sinteong dilansi dari situs resmi FIFA Bahkan tak sampai disitu saja, pelatih asal Korea Selatan tersebut menambahkan Kalau seiring diremehkannya skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia kali ini Justru bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin Seperti saat dirinya menukangi tim Nas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 Menghadapi sang juara bertahan Depanser Jerman Korea sempat dipandang sebelah mata Namun secara mengejutkan, anak kasus Sinteong berhasil mengalahkan tim Nas Jerman dengan skor 2-0 Dan itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat epik Sekaligus menjadi hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi tim lain Untuk tak meremehkan lawan seburuk apapun tim itu Dengan pengalaman yang luar biasa itu, Sinteong yakin Kalau tim Nas Indonesia juga bisa melakukannya Salah satunya dengan cara melihat titik kelemahan lawan Yang harus dimanfaatkan pemain se-efektif mungkin Para pemain Indonesia harus bisa mempelajari dan menyadari Apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan pemain lawan Lalu apa yang diminta kami para staff pelatih? Para pemain juga harus benar-benar bisa memahaminya Artinya harus banyak berpikir dan menggunakan intelijensi dengan baik Ucap pelatih tim Nas Indonesia Sumber bola sport Sekalipun tak mudah, pelatih asal Korea Selatan tersebut Tetap pede agar menumbuhkan mindset yang bagus buat para pemain Yang pada akhirnya akan tumbuh percaya diri yang tinggi Bagis kuat merah putih dan bisa dapat hasil yang maksimal Ternyata kerja keras aja gak cukup buat Sinteung Daripada memikirkan timnya yang diremehkan Pelatih berusia 53 tahun tersebut lebih pusing mikirin pemainnya Yang gak hanya harus bekerja keras aja Tetapi juga harus memiliki fisik, hati, serta visi yang bagus bagi tim Dan menjaga motivasi para pemain agar bisa tampil maksimal nantinya Seperti saat dirinya memperbolehkan para pemain melakukan ibadah umroh Hal itu bertujuan untuk menenangkan hati pemain agar tak grogi Saat menghadapi provokasi para pemain Arab Saudi Dan tidak hanya itu saja, Sinteung selalu membangun kekeluargaan di squad Garuda Dengan metode-metode yang tak biasa Jadi dengan bekerja keras aja sebenarnya tidak bisa meladeni tim-tim yang bagus itu secara maksimal Selain itu, hati, fisik maupun visi Kami sebagai tim semuanya harus menjadi satu Intinya harus bekerja keras Maka akan bisa memenangkan pertandingan walaupun melawan tim-tim yang lebih baik Kata Sinteung, sumber bola sport Diwarnai hujan dress, pemain tetap gilar latihan Squad Garuda tengah berada di jedah Arab Saudi Untuk latihan persiapan jelang laga kontra Arab Saudi Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Sesi latihan di sana tentunya tak berjalan mulus begitu saja Pada Senin malam, tanggal 2 September kemarin saja Para pemain melakoni latihan yang sangat menguras tenaga Lantaran harus berlatih di bawah rimpikan hujan yang cukup deras Yang membuat para pemain timnas cukup lelah Pasalnya program latihan jadi terganggu Seperti kata pelatih timnas Indonesia berikut ini Hari kedua latihan diwarnai hujan deras Ini hal yang unik sekali terjadi di Arab Hujannya bercampur salju sehingga mengganggu fokus pemain Namun kondisi para pemain baik-baik saja Hal yang terpenting Kita melihat performa mereka seperti apa, meningkat atau tidak Itu yang menjadi perhatian utama saat ini Arab Saudi tetap menghormati Indonesia meski diremehkan Jelang FIFA Match Day di minggu ini Squad Aswan Shinteyong Sempat tadi anggap saingan oleh mantan pelatih Arab Saudi Khalil Al-Zayani Dirinya memandang The Green Falcon tidak usah khawatir saat laga kontra Garuda Namun hal itu bukan tanpa alasan Pasalnya selain ranking yang terpaut sangat jauh Head-to-head timnas Indonesia kontra timnas Arab Saudi Juga sangat complang Dari 11 kali pertemuan, timnas Garuda tak pernah meraih kemenangan Hanya mampu imbang 1 kali dan sisanya 10 laga kita selalu kalah Kami tidak bisa menggambarkan timnas Indonesia sebagai pesaing kuat tim Arab Saudi di kualifikasi ini Kata Al-Zayani Dikutip dari Arya Dia Meskipun begitu, mantan pelatih Arab Saudi tersebut tetap menaruh rasa hormat ke Indonesia Dengan menyuruh squad Aswan Roberto Mancini Untuk tetap menghormati pemain-pemain timnas Garuda saat di dalam lapangan Namun mereka harus dihormati di dalam rumput hijau Kata Al-Zayani Sumber Arya Dia Target realistis Sinteyong di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Tim debutan seperti timnas Indonesia memang hampir tak mungkin memimpin kelas men Polos ke babak selanjutnya saja sudah syukur Makanya Sinteyong tidak muluk-muluk di grup C Karena ini juga grup neraka yang diisi raksasa Asia yang sudah pengalaman di Piala Dunia Target pelatih timnas sendiri hanya di posisi 4 kelas men Target realistis pelatih asal Korea Selatan tersebut Lantaran ada 3 tim kuat di grup neraka ini yaitu Arab Saudi, Australia, dan juga Jepang Yang memang sudah sering lolos di babak ini Sedangkan dua lainnya seperti Bahrain dan Tiongkok Tampaknya masih bisa dikalahkan Mengingat kekuatan anak kasus Sinteyong yang terus berkembang Tujuan target ini juga agar squad Merah Putih bisa melangkah lebih dekat dengan Piala Dunia Dengan mendapatkan tiket untuk lolos ke kualifikasi babak selanjutnya Kini kurang lebih sehari lagi timnas Akan main Saya jadi gak sabar liat timnas membungkam lawan yang meremehkan kita Tapi sekali lagi ini lawan yang sangat berat bagi kita Mencirpoin di kandang lawan dengan hasil imbang saja sudah cukup keren Walaupun hasil maksimal pasti jadi keinginan kita semua Tapi ya realistis aja gak sih? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya